Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Pemastikan dua jenis logistik untuk pemilu 2024 pendatang sudah diterima Seluruh logistik pun tersimpan rapi dengan pengamanan maksimal di gudang yang disewa oleh KPU Kendati sempat muncul persoalan logistik yang tidak sesuai Dengan spesifikasi namun KPU Kabupaten Cirebon bertindak langsung untuk melakukan pengembalian Dan oleh pihak penyedia logistik pemilu langsung diganti Ketua KPU Kabupaten Cirebon menjelaskan dua jenis logistik sudah dikirim dan diterima Setelah sebelumnya dikirim bilik suara, KPU Kabupaten Cirebon pun kini menerima kotak suara Itu 34.775 ya Nah sementara yang terkirim ada 34.775 artinya ada lebih 5 Dengan demikian maka dari dua jenis logistik itu di KPU Kabupaten Cirebon sudah tidak ada masalah Sementara logistik pemilu 2024 akan dikirim secara bertahap oleh pihak penyedia Hingga nantinya akan didistribusikan ke 40 kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu 2024 Mohamad Solihin, RCTV Cirebon Terima kasih